PP no.81 tahun 2009 yang menurut tangan desain oleh Pak Presiden ya tarif roteinical yang naik menjadi 10 persen tentu saja ini akan lebih banyak positif buat negara ini gitu ya jadi artinya ada tambahan yang tadinya sebelumnya kan 5 persen kemudian naik menjadi 10 persen dan ini memang gradually sudah saatnya kita melakukan peningkatan ini karena ini royalty kan berarti akan menjadi penerimaan pendapatannya ya pendapatan jadi tarif royalty ini kan berlaku untuk seperti komoditas biji nickel yang pertama ya sementara untuk nickel yang dihilirisasi tarifnya itu malah justru semakin kecil jadi memang diatur belum sepenuhnya bahwa ini 10 persen semuanya tapi intinya ini nilai progresnya akan positif lah buat kita dan juga bagi emiten-emiten kita mestinya harus diantisipasi oleh emiten-emiten kita bahwa 5 persen jadi 10 persen itu hal yang cukup-cukup apa wajar menurut saya karena ini perkara mengenai kebijakan yang berkaitan dengan juga pemerintah ataupun negara kita baik kemudian kalau kita melihat bagaimana proyeksi dari nickel dan potensi daripada pergerakan harga nickel ke depannya ini di tahun 2020 masihkah akan meroket lagi ini setelah akhirnya kemarin pembatasan ekspor nickel ke luar negeri dilarang oleh pemerintah kita ya sebenarnya harga nickel itu kan dalam tren yang cukup-cukup bagus yang menguat juga seiring dengan misalnya harga emas dan pertambangan yang lainnya outlooknya kita lihat juga akan semakin-semakin baik ya ya pembatasan ataupun apa itu upaya-upaya untuk membatasi dari pemerintah kita itu karena memang satu untuk konsumsi domestik juga kemudian juga untuk bagaimana mempengaruhi harga di pasaran internasional kalau terlalu banyak supply juga itu maka akan mendorong harga nickel juga tidak cukup stable ataupun akan mengalami penurunan ini yang mesti harus kita lihat ya supply and demandnya kemudian bagaimana melihat kebutuhan dalam negeri yang besar atau tidak kemudian produksinya dalam negeri juga apakah juga mengalami peningkatan atau tidak jangan-jangan shortfall dan lain sebagainya itu hal-hal yang menurut saya itu menjadi pertimbangan baik, kemudian emiten-emiten kita yang terkait dengan nickel sendiri ini apakah sudah cukup mampu nantinya memanfaatkan kedua jenis relaksasi yang diberikan oleh pemerintah ini stimulus ini ya kalau kita lihat sih mereka kalau representasi di harganya harganya juga tidak mempengaruhi secara negatif ya bahkan ini boleh katakan very well anticipated lah intinya ya bahwa komoditas nickel pada akhirnya juga kebijakannya akan diterapkan oleh pemerintah kita dan tidak terlihat pada harga justru harganya kecenderungannya menaikkan ataupun mengalami peningkatan seiring dengan mengikuti core utamanya yaitu kenaikan harga nickel di pasaran internasional jadi menurut saya ini masih positif sekali buat perusahaan emiten-emiten yang bergerak di nickel ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih